Intro Assalamualaikum guys, kembali lagi sama gue Siapa sih yang gak tau kalau hari ini adalah hari Kartini? Hari Kartini yang selalu dipeningatkan setiap pada tanggal 21 April Sesuai dengan hari lahirnya pada tanggal 21 April 1879 Tepatnya di Jepara Presiden pertama kita Soekarno telah menetapkan Kartini sebagai pahlawan nasional Pada tanggal 2 Mei 1964 Melalui keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964 Kartini yang mempunyai nama lengkap Raden Ajeng Kartini, Joyo Adeningrat Ia adalah orang yang memperjuangkan hak wanita atau bisa dikenal dengan emansipasi wanitanya Kartini adalah orang yang menentang feudalisme terutama antara hak yang membedakan antara laki-laki dan perempuan Kali ini gue akan menceritakan kisah hidup Kartini Simak baik-baik ya Sebelum gue menceritakan kisah hidup Kartini Alangkah baiknya kalau kalian subscribe channel gue dan tekan tombol like-nya Supaya gue semakin semangat untuk membuat video yang bermanfaat dan menghibur bagi kalian Kita masuk ke latar belakang kehidupannya dulu Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah Dialah satu-satunya tokoh pahlawan nasional yang diperingati hari lahirnya Sejak kecil kita sudah mengenal sosoknya melalui lagu ibu kita Kartini Kartini lahir pada jaman penjajahan Belanda Dia merupakan keturunan bangsawan dari seorang ayah yang bernama Raden Mas Adipati Arioso Srodiningrat Yang pada saat itu merupakan calon Bupati Jepara Ibunya bernama Mas Ayu Ngasiroh berasal dari kalangan masyarakat biasa Dikarenakan peraturan Belanda yang mengharuskan Bupati beristri dengan seorang bangsawan Maka ayah Kartini menikah lagi dengan keturunan bangsawan Madura Yaitu Raden Ajeng Urjan Dikarenakan adat istiadat, sejak kecil Kartini sudah terbiasa melihat ketidakadilan yang terjadi antara kaum perempuan dan kaum laki-laki Yang kedua, masa kecil Kartini Kartini merupakan generasi pertama yang menerima pendidikan dari Belanda Di sekolah, Kartini sering sekali melihat diskriminasi seperti Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, kemanggilan murid-murid dipanggil berdasarkan warna kulitnya dan keturunannya Kartini adalah sosok yang mudah bergaul, pandai serta aktif di kelas Yang ketiga, masa remaja Kartini Ketika lulus dari SD, Kartini ingin sekali melanjutkan pendidikannya, namun ayahnya melarang Dengan alasan untuk mematuhi adat istiadat bangsawan Jawa Yaitu harus bersedia menerima lamaran laki-laki tanpa memiliki hak untuk menolak Sementara berbeda dengan saudara laki-lakinya Kartini, yaitu Raden Sosro Kartono Dia boleh melanjutkan pendidikannya Sosro Kartono sering mengirim buku bacaan kepada Kartini Dengan semangat Kartini belajar dari buku-buku tersebut Dari buku yang Kartini baca, Kartini secara diam-diam mengajarkan kesetaraan kepada adik-adiknya Karena hal inilah, Kartini merupakan gadis pertama yang menentang adat peradaban Jawa Sang ayah pun akhirnya membebaskan Kartini dan adik-adiknya Setelah dibebaskan oleh ayahnya, Kartini membangun sekolah pertama khusus wanita Yang keempat, kisah pernikahannya Banyak sekali cibiran masyarakat Jawa terhadap tindakan Kartini ini Hingga pada akhirnya membuat ayah Kartini jatuh sakit Kartini pun menuruti perintah ayahnya Untuk menikah dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgi Joyo di Ningret yang merupakan Bupati Rembang Kartini pun menerima lamaran Raden Joyo di Ningret ini Dengan syarat, Kartini bebas membuka dan mengajar di sekolah yang dididikannya Dalam proses pernikahannya, Kartini tidak menginginkan proses adat Jawa yang melambangkan ketidaksetaraan antara pria dan wanita Saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu saya mendirikan sekolah buat perempuan dan orang miskin Joyo di Ningret menerima syarat dari Kartini ini Dan mereka menikah pada tanggal 12 November 1903 Setelah berikutnya Sampai jumpa! NAMANG 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.